Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya channel Ajaran Oke teman-teman setelah kemarin kita sharing masalah ARRO Sekarang kita sharing flow dari torrent biru ke mesin filler Pengen tau keseruannya? Saksikan video berikut ini Baik teman-teman ini adalah tampungan RO dengan kapasitas 800 liter Jadi kenapa kita tampung dulu di torrent biru ini Tujuannya supaya pengisian ke mesin fillernya itu tidak terlalu berat Jadi kalau misalnya dari membran langsung ke mesin filler Pengisian ke galonnya akan lama Karena dengan kapasitas membran yang 2000 gpd 2000 galon per hari itu akan lama mengisi ke galonnya Dengan hitungannya begini Satu galon itu kan ada 3,785 liter Ya hitung aja 4 liter Kalau satu hari kita kemampuannya cuma 2000 Berarti 2000 x 4 kan ada 8000 liter Baru 8000 liter kita konversi ke galon kita Kan ada 19 liter Ya hitung aja 20 liter lah 20 liter kita karena nyuci galon juga pakai RO ini Jadi 8000 dibagi 20 400 galon 400 galon kalau sehari semalam Kalau bikin per jam berarti dibagi 24 Ketemunya 16,5 galon 16,5 galon Itu per jam Kalau dibagi 60 per menitnya Ketemu 0,277 Baru dikali 20 sekelon kan 20 liter Ketemunya 5,54 Ya sekitar 6 menit berarti untuk mengisi 1 galon Ketemu 6 menit kalau kita langsung dari membran Tanpa ditampung dulu Jadi untuk memperingan kerja membran Air RO kita tampung dulu ke torren Torren biru ini Baru kita Pumpa Menuju mesin filler yang di depan sana Ini pipa dari torren biru tadi Kita alirkan ke bioenergi dulu Tujuannya untuk menambah Rasa segar pada air RO kita Baru Kita alirkan ke belakang lagi Kita filter lagi pakai Spawn filter Ketrit 0,01 Mikron Tujuannya Apabila ada Pasit dari postkarbon atau Bioenergi Bisa kesaring Baru kita alirkan ke Kran Yang ada di Mesin filler depan Dan ini adalah Mesin filler kita yang sederhana Hanya memakai Kran dan Saklar untuk Menghidupkan Dan mematikan Pompa Air RO Ya mungkin Sampai segini dulu Teman-teman Semoga bisa Bermanfaat Dan Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati